What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk The most hated players in Indonesia Dan yang mana Niel, apa kabar Niel? Baik bro, gimana liburan? Liburan, puji Tuhan, mantapun kemarin Niel, pertama-tama ngomong dulu dong, Niel Dulu pertama kali main basket, inget gak umur berapa? Kalo main basket, kelas 3 SD gue Wah, kelas 3 SD, sama yang mirip-mirip sama gue tuh 9 tahun gue main basket Nah, ini waktu SMA kan itu SMA Negeri 3 Barang Andakra Prastawa, William Dharma Saputra Pernah kalah gak sih? Pas masih mau main? Sama Bayu Anggara dulu Timnya apa toko Bayu Anggara? SMA 22 Tapi yang lainnya selalu mendominasi pertandingan untuk SMA Lo pernah inget gak sih? Kalo gak salah itu 3 tahun 3 tahun kita kalah cuma 2 kali 3 tahun kita kalah 2 kali waktu gue kelas 1 Waktu gue kelas 2 kita kalah sekali Tapi yang gak main sama dua-dua itu Waktu kelas 3 kita gak pernah kalah Gokil gak pernah kalah Gila, gokil sih Yang waktu kejuaraan Popmi yang terakhir itu gue gak hitung Karena gue gak main SMA Pras sama William kan SMA 3 kalah sama Batam kalo gak salah Yang main si Niko, Niki gitu kan Itu kita gak main Tapi selama kita full team Kita kalah tuh 2 kali Gue baru mau nanyain Gue kira lo main Popmi? Yang ketiga kan gak main Yang pertama sama yang kedua kita main Itu menang ya, juara ya? Menang juara Yang ketiga kan waktu itu turnamennya bikin peraturan bahwa yang udah 2 kali menang gak boleh main lagi Jadi gue Pras sama William Otomatis gak boleh main Karena kita udah main dari kelas 1 Nah dulu pas menang Popmi itu ke Amerika kan? Ke Amerika Itu kemana itu? Aduh kemana ya? New York bukan? Kayaknya New York deh Madison New York tuh yang kedua Yang pertama itu kita ke Las Angeles Tapi seinget gue waktu di New York lo ke lantainya Madison Square Garden Iya Itu pengalamannya gimana tuh? Itu tuh Ada lo bisa inget kaya tuh mas itu? Kalau gak salah tuh ya Boston lawan New York Terus kita dikenalin sama One of the most keren streetballer keren gitu Dulu sering ke Indonesia namanya siapa ya? Bukan Hot Sauce nih ya? Bukan Tuan, Headage Oh oke oke Dia tuh Dia tuh high school best friendnya Ray Allen Woh Tapi tuh Kebetulan Boston main Yaudah akhirnya kita turun ke bawah Tapi pas Pas kita turun ke bawah Mungkin karena Mereka kan ambis selesai main terus bubar gitu langsung kan? Waktu itu overtime pas kita mau turun ke bawah Mereka udah pada Udah pada Ke belakang Jadi yaudah kita dikasih kesempatan buat Foto bareng tim gitu di Floornya Madison Garden Tapi Madison Square Garden sih Auranya gila ya? Barah parah Gue juga ke sana Gue beberapa kali nonton NBA Semuanya gara-gara basket Semuanya tuh gara-gara basket Semuanya tuh gara-gara basket Di Pelita Jaya sama SMA 3 Semuanya tuh nonton NBA Pelita Jaya tuh pas? Pas tryout kemarin Oh iya lu ke impact ya? Pas di impact basketball ya? Itu kan 2 kali nonton gue tuh Nah tapi tetep Madison Square Garden tuh The best sih The best sih Parah sih Nah Nil, sekarang kita masuk ke Karir pro lu Itu kolah halal lu beberapa season pertama lu Di Pelita Jaya dulu kan ya? Ya gue di Pelita Jaya 3 tahun Tapi gue main 2 tahun doang Karena tahun ketiganya gue cedera Oke Itu disitu seniornya masih banyak banget Ingat gue Banyak banget Andi Batam Erick Sebayang Kelly Purwanto Terus apa lagi ya? Vidyan Dini Banyak deh pemain kita Dimas Aryo Dewanto Ari Chandra Gila itu jago-jago sendiri ya Tapi kan itu Seinget gue lu dari high school Langsung kan ke pro ya? Setahun Gue main setahun di Pelubana Oke Tapi lu sebagai anak muda dulu Terus lu ngeliat Tim yang stack Gitu tuh Lu masuk ke situ tuh Melihat kompetisi Untuk mendapatkan Minute play tuh Gimana waktu itu ya? Hopeless Jujur aja hopeless Jujurnya hopeless Tapi kebetulan gue dibantu dengan Apa namanya Coach Koko Heru Oke Coach Koko Coach Koko Heru tuh Meningkatkan skill banget ya Jadi waktu gue masih Masih junior Masih rookie tuh Gue sebenernya di pelit aja tuh Dari 2009 Dari sebelum gue lulus SMA Jadi gue udah ketemu mereka tuh udah sering Nah gue sering Belajar dari mereka Dan skillnya tuh dibantu banget Sama Coach Koko Sama Coach Alibu Dimancar Sama Romy Chandra Waktu itu masih player coaches Ya kan? Iya gue inget Nah Jadi Ketchupnya lumayan lah Pas tahun kedua Jadi Pas tahun kedua Pelatihnya Ned Kenson lumayan banyak main Aduh itu galak Itu galak banget ya Main di final Yang kalah sama Aspa Oh iya gue inget Main berapa ya 15-20 menit lumayan lah Oh itu banyak loh Untuk pemain Pemain yang masih baru ya Masih belum pengalaman gitu Kalau masalah 2x 3 point Dipasing ke Liporwanto Gue inget banget gak bisa lupa Itu final pertama gue Soalnya gemeteran Nangis kalah Ya kalah gue langsung nangis Tapi Tapi Lo pindah ke Garuda Bandung Nah Garuda Tahun berikutnya gue cedera dulu Oh lu cedera dulu Berarti lo ACL ya waktu itu ACL gue cedera Tahun berikutnya gue pindah ke Garuda Nah Berarti tuh setelah ACL Lo recovernya terus Bisa recover And then lo di Garuda tuh Menurut gue lo Karir lo paling sukses disitu lah Dengan lo average double-double Nah Ini menurut lo Seberapa besar sih Kayak opportunity yang lo dapet nih Saat lo masuk ke Garuda Sehingga lo tuh Bisa Akhirnya memenuhi potensial lo lah Menurut gue Lo bisa average double-double Waktu itu tuh gue Agak hopeless Sebenernya Waktu itu Karena waktu itu gue hopeless Itu Waktu gue lagi Lagi bagus Di PJ Tiba-tiba gue cedera Waktu gue udah main 20 menit Di final dan segala macem Tahun depannya tuh harusnya It's gonna be my year Tiba-tiba gue cedera Kontrak gue abis Tahun berikutnya Pas gue udah sembuh Gue merasa Waktu itu Apa gue Masih bisa dapet Kepercayaan lagi nih Di tim ini Di Di Pelita Jaya Akhirnya gue Mikirlah Disitu Gue memutuskan Untuk Gue cari tim yang Gak terlalu stack Oke Yang seperti lo bilang tadi Gimana perasaan lo ya Kan ya itu hopeless Akhirnya gue cari tim yang Gak terlalu stack Gak udah waktu itu Lagi di tinggal Dira Oke Dan muda-muda semua tuh pemainnya Kecuali galang mungkin Kecuali galang dan wenda Nah Abis itu yaudah Gue disitu pun gak gampang Karena gue tahun pertama gue Abis recover cedera Dan Enggak Enggak Yang langsung tiba-tiba Langsung main Enggak juga Awal-awalnya juga gue waktu itu Kosnya cecep firman syah Sempet kos cecep dulu ya Iya kos cecep itu Cecep baru kos itu kan First halfnya First half of the season Gue Gak terlalu banyak main Oke Pas second half of the season Baru gue udah mulai Dapet nih udah lima bulan main Setelah gue sembuh Gue dapet kepercayaan diri gue lagi Ibaratnya tuh ACL tuh Poles mental lu banget gitu loh Kayak lu gak boleh nyerah dan segala macem Itu lu belajar dari cedera itu Lu lakuin hal repetisi yang sama berulang Tapi lu ada trauma? Awal-awalnya iya Tapi lama-lama hilang Oke Begitu kos cecep bilang Lu udah gak kepikiran sama cedera lu Gue dikasih main terus Dan akhirnya gue membayar itu dengan baik Begitu kos cito masuk Gue tinggal ngejalanin doang aja Tinggal ngejalanin doang Apa yang dikasih sama kos cito Yaudah itu hasilnya Tapi kalo gue liat kan lu posisi natural lu sebenernya bukan point guard kan Tapi kalo gue liat di Garu udah saat lu dipegah sama kos cito Gue sempet nonton Dulu tuh lu banyak banget yang bawa bola Sebagai playmaker itu Even ada Wenda aja kalo dapet bola ribon gue jadi point guard Wenda langsung ngisi corner Jadi apakah itu ada masa transisi gak sih Waktu lu disuruh main point guard gitu Apa lu langsung natural aja Convertible dengan posisi itu? Sebenernya sih Menurut gue pas-pas ya Menurut gue pas-pas ya kalo kata Kocito sering bilang gini Sebenernya sih kamu kalo jadi point guard pas-pas Tapi dribble kamu bisa Yaudah Saya percaya semua orang bisa jadi point guard Dia bilang gitu Akhirnya dia membangkitkan Kepercayaan diri gue untuk Lu pegang aja bolanya gak usah takut Yaudah akhirnya gue pegang bolanya gue keterusan Yaudah gue jadi suka pegang bola Gue belajar visi main gue Gue bertajem Belajar cara serve orang Akhirnya ya lumayan lah Sampai season kemarin gue paling gak 2-3-4 Asis per game Game ada Kadang-kadang kalo lagi bagus bisa 6-7 Kalo gak ya Tetep aja Poin Nah tapi setelah Garuda Lu akhirnya balik lagi Itu mengikuti jejak coach kita gak sih ke Plitajaya Gue duluan Lu duluan ya Gue duluan Lu balikin selapa Basket di Indonesia susah nyari sejarahnya Jadi gue duluan Waktu itu Garuda ada sedikit struggling di permasalahan Management lah Management juga Tiba-tiba Ada tawaran menggiurkan dari Coach Ahang nih Lalu waktu itu kontrak gue belum habis Tiba-tiba Coach Ahang bilang Gue gak ada Kelly Purwanto nih Dia bilang Kenapa Coach Ya Kelly udah gak di Plitajaya Oke Terus lu butuh apa? Gue bilang Gue butuh point guard Apalagi tinggi badannya kayak lu Serius nih Gue bilang Udah boleh lah kita ngobrol ya Kita ngobrol segala macem Karena juga keadaan Garuda waktu itu lagi struggling Terjadilah 3 tim trade gue Kelly Purwanto sama Januar Kuntara Januar Kuntara ke Garuda Kelly Purwanto ke Hang Tua Gue ke Plitajaya Lalu lu disitu kan Juara adalah pengalahan Satria muda Pertamina ya Itu apakah Menjadi momen terbaik lu di basket? So far sih ya So far ya Jadi apa sih yang lu inget dari pengalaman itu Kalau menurut gue lu Perannya lumayan penting loh Di series itu ya Apalagi ada satu Kalau nggak lu di game satu Game dua lu 3 point yang menurut gue tuh Big shot banget gitu Itu salah satu dari biggest shot ever Buat gue Sama Apa yang lu bisa inget dari shot itu tuh? T. Irving Yang gue inget T. Irving Karena dia yang ngeco Ngeco orang-orang yang jaga gue Karena semua orang kan mungkin terfokus sama dia Jadi Sebenernya Sama sih sama yang di Sidowangi juga terakhir Pekerjaan gue tuh jauh lebih mudah Karena Mertavious Irving Jadi Mana itu salah satu pemain impor terbaik sih Iya Jadi gue Semua orang akan fokus ke dia Lupa sama lu Nah itu kan setelah lu juara tuh Bisa jadi bahan pembuktian lu lah ya Karena gue tau Lu punya haters mungkin Salah satu pemain yang punya haters Paling banyak di Indonesia Luar biasa banyak ya Kenapa sih kira-kira lu punya haters banyak banget Gue nggak tau sih kalo itu ya Rock Mungkin ada yang salah dengan muka gue Ada yang salah dengan Apa ya? Gue juga bingung Orangnya baik-baik aja gitu Gue bingung gitu Jangan menurut buku dengan covernya Dan gue juga bingung sama lu ya Gue juga bingung sama lu ya Gue juga bingung Lu tuh aktif banget banget Nelusin haters-haters lu Dulu awal-awal Awal-awal Tapi lama-lama gue kayak Gue main dan Berkarya buat orang-orang yang gue sayang Orang-orang yang Dukung gue Gue nggak peduliin lagi gitu ya Gue udah bodo amat serang Ngomong ngapain Jadi udah biasa lah Udah biasa Gue ada di sana Gue ada di sana Gue pernah ngeliat lu tuh Aduh Daniel tuh salah apa sih Maksudnya ini anak baik gitu Gua di Rocky Padila di Cup Game Gua topscore-nya lu Iya lu Masih aja lu Baik loh Dateng mulu lu Maksudnya tuh membantu gua juga lu ini Dateng lu membantu Juga biar naik gitu Itu kan memang Memang sifat Natural manusia Kalo nggak kenal Nggak Nggak merasa deket Nggak ngobrol Nggak tahu orangnya Gitu loh Gitu loh Rock sebenernya Sampai ada nickname Lord Wenas Lord Wenas Akhirnya gua patenin Lu patenin? Keren sih Keren sih Lord Ibro Bener sih bener juga Keren lu patenin aja Makin banyak yang ngomong gitu Makin keren Orang yang nggak tahu kayak Lord Wenas jago banget dong Ini gua juga pasti harus patenin nih Indonesian Basketball Culture nih Gua belum sempet patenin Itu harus patenin Hak paten Hak paten sih Nah lalu dari PJ lu pindah ke Bogor Siliwangi nih Apa yang membuat lu tiba-tiba memilih Siliwangi saat itu? Ini sebenernya pertanyaan yang sulit buat dijawab gitu Ini sebenernya pertanyaan yang sulit buat dijawab gitu Karena ini mungkin untuk sebagian orang Men lu bodoh banget lu tinggal tim sebesar pelita jaya sesukses pelita jaya lu bodoh banget Tapi gua nggak puas Dengan apa yang gua Gua dapat Khususnya di tahun terakhir sebelum gua pindah Karena gua sempet cedera Akhirnya gua tersisihkan dari 17 kali starting five di Season 17 game Tiba-tiba gua waktu semifinal turun drastis main gua Karena gua cedera yang Waktu itu gua Lagi latihan Box jam Terus kaki gua kena box jam kan Berapa puluh jahitan lah di kaki gua ini Oke Dan waktu recovery-nya memang sedikit sih Cuma sebulan Nah disitu gua Oh itu waktu final ya Ada si Jjal sama WNJ Tim pelatih menilai kayaknya Lu belum siap nih Karena kaki lu masih gini Disitu gua merasa kayak Sebenernya gua udah siap Dan gua udah aktif di latihan Sekitar dua minggu sebelum semifinal Disitu mungkin Ya mungkin kan pemikiran pemain Kayak Kayak Clay Thompson aja hari ini Gua bisa main Tapi Steve Kerr bilang No lu day to day Gitu loh Tapi itu Mentality gua yang Pengen banget main Pengen banget main di semifinal Pengen banget main di final Pengen banget juara gitu loh Dan akhirnya Kekecewaan gua bertambah Begitu timnya gak jadi juara Nah disitu gua berpikir Gua mungkin kurang 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 Apa ya Gua di Di tim-tim sebelumnya ini Gua selalu sebagai Second choice Third choice Atau gua play as a role player Defender Rebounder Point guard Yang Which is gua bukan pilihan pertama Disitu gua dapet tawaran Pas banget kontrak gua abis ada beberapa tim Tapi akhirnya gua pilih tim yang memberikan 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 Opportunity paling besar First option buat gua Di skemanya dia Karena Untuk jadi second option lagi Jadi third option lagi Tim-tim yang lain juga ada yang Kasih offer ke gua Tapi Kalo gua pindah ke tim itu Buat apa gua tinggalin Pelita Jaya gitu loh Which is Pelita Jaya juga disaat itu bingung Dengan Dengan Decision gua Gua udah kasih lu kontrak Gua tawarin lu Lu review And then lu pindah ke tim Ke tim Ibaratnya tim papan bawah Disitu gua bilang Gua pengen challenge yang lebih Gua pengen menunjukan Lagi Bahwa Oke gua udah juara Tapi gua juga bisa nih Bawa tim ini Tapi memang Apa namanya Ya lu tau lah apa yang We've been through Iya This past season kan Ada Manajemen problem Dan segala macem Padahal sebenernya gua yakin Si tim itu bisa berbicara banyak gitu Nah Sebelum kita ngomongin manajemen itu Gua mau nanya satu lagi Lu kan pindah ke Siliwangi Jelas tadi lu ngomong Bisa jadi first option ya Apalagi antara pemain lokal Lu jadi first option Ada satu lagi Gua dicoret dari Timnas Asian Games Karena gua inget satu pernyataannya Coach Ito Apa itu? Waktu bukan gua dicoret ya Bukan gua dicoret Dia pernah ngomong ini sama gua Waktu dia Ditunjuk jadi Waktu dia setelah jadi Pelatih timnas SEA Games 2015 Di Singapura Dia bilang ini Kamu tau gak kriteria saya Untuk pilih pemain tim nasional? Apa? Yang pertama Gua bilang Oh defense nya bagus Ini semua anak anak bilang itu Engga yang jago masukin bola Itu udah pasti yang pertama Gua pilih Dia bilang gitu dong Disitu gua berpikir Apa gua kurang jago masukin bola ya? Yaudah deh Gua pindah ke tim yang bisa jadiin gua first option Oh Supaya lu bisa tau Lu orang-orang ini bisa tau Gua juga bisa jadi first option Gua bisa masukin bola Which is Which is Puji Tuhan gua bisa deliver di musim lalu Walaupun Apa? Sebenarnya ga Ga lolos ke playoff Waktu itu Gak lolos ke playoff Ngalin pelita jaya Satri Muda Setapak Dan juga yang pasti gua inget Lu lawan pelita jaya Sempet 28 poin ya 27 27 ya? Oke Kira-kira-kira Sebenernya pembuktian gua Itu yang gua bilang tadi Tapi gua Gua pengen jadi first option Dan gua bisa deliver Apa yang dikasih sama pelatih Jadi gua Pengen Oh lu jadi defender? Gua bisa Lu bawa bola? Gua bisa Lu jadi scorer? Gue juga bisa Lo jadi second six man Gue bisa Jadi gue pengennya tuh Apa yang pelatih mau gue bisa Tapi kan pembuktian itu Dan juga lo dengan dateng ke Siliwangi itu Gue yakin ada pressure lah Di lo gitu Apalagi kan lo pengen buktiin diri Kayak wah gue harus mainnya bagus nih Itu masih ada pressure Apakah bagaimana cara lo overcome Atau melewati pressure itu Akhirnya lo bisa main bagus di Siliwangi Kebetulan gue dapet pressure itu Setelah gue 8 tahun Gue main 7 tahun ya Karena 1 tahun gue cedera Jadi di season ke 8 gue yang kemarin itu Pressure-nya memang Apalagi haters lo pasti gak ada nunggu nih Daniel bisa apa nih di Siliwangi Tapi mungkin karena Proses hidup gue di basket Udah banyak gitu ya Jadi kayak gue Gue ngejalaninnya kayak Simple aja Kayak apa yang gue jalanin di Pelita Jaya Rutinitas yang sama Apa yang gue lakuin di latihan sama Apa yang gue lakuin di Pertandingan fokusnya juga sama Which is fokus Lo fokus di Pelita Jaya itu harus Gila-gilaan gitu Karena lo gak bisa salah Disitu Sedangkan disini kalau lo salah ya Jadi gue udah terbiasa sebenernya Sama hal-hal yang seperti itu Paling yang gue Gue tambah adalah Skill gue yang harus gue tunjukin Untuk masukin bola itu Itu yang gue persiapin Sebelum off-season musim lalu Jadi gue banyak ketemu Ya sama lo juga Gue pernah ada skill training Ada lo Handle kuih Ya ada Ada handle kuih Ada third world handles Gue juga ikutin banyak-banyak kelas Itu sebenernya buat itu Gitu Buat mempertajam aja sih skill gue Kalau masalah mentality Emang udah di-build dari awal gitu Dengan pelatih-pelatih yang keras gitu loh Jadi Puji Tuhan lah ada disitu gitu Dan di tengah musim kemarin nih Banyak berita dimana Sidiwangi tidak sanggup memenuhi hak Para pemain nih Dan kalian mau gue kelatihan Gue denger-denger waktu itu ya Gue gak salah Tapi para pemain ini berjuang terus loh Di lapangan untuk menang Dan bisa menang Lawan PJ, Stapak, dan SM Seperti tadi gue bilang Nah bagaimana sih kalian tuh Mesti tetap punya motivasi gitu Untuk menang di lapangan Walaupun ada masalah internal Sebenernya tuh kita bukan Mau gue kelatihan Jadi Pelatihnya nanya ke kita Kalian mau latihan apa? Enggak Oh oke jadi ditanya Karena mereka juga sadar Oh saya belum bayar gaji kalian Itu Which is itu adalah Hak dan kewajiban Begitu kewajibannya Begitu Haknya kita dibayarkan Kewajiban kita harus kita lakukan gitu Jadi kalau Kemarin ada di berita Pemainnya Ya gimana kita mau bayar Karena mereka mau kekelatihan Itu salah Kalau kita dibayar Kita gak akan Gak akan tiba-tiba Yaudah gue gak latihan Itu juga kita nanya Coach ada latihan gak? Terserah kalian Kalian mau latihan apa? Enggak Akhirnya Secara memang Gue sempet kumpulin anak-anak Sebelum seri Bandung Gue bilang Bro Kalau kita mau tanding Kalau kita mau main Kita harus latihan Paling enggak Satu minggu sebelum seri Atau beberapa hari sebelum seri Seri kita udah latihan Nah Akhirnya kita lakuin itu Masalah Kita fight itu Sebenernya Lebih ke Lebih ke profesionalis Profesionalitas kita Sampai gue bilang gini Lo inget gak Lo main basket Ini awalnya kenapa? Karena lo senang kan? Yaudah Kalau lo pengen happy Udah We go out and play That's it Akhirnya kita gak ada beban Dan segala macem Begitu lawan tim-tim besar Kita udah kayak Malah kita dibantai Ya ternyata Gak ada beban Jadi kita lepas mainnya Yaudah That's it Itu aja sebenernya Gak ada yang Ada ini ini Gak ada Gak ada ribet-ribet Gak ada ribet-ribet Hanya karena kita go out and play Having fun Kita juga gak mau mencoreng nama liga Yang tiba-tiba Wah pemainnya mogok latihan Kan jelek dong Kalau misalkan kita mogok bertanding Gitu loh Ya mogok latihan itu masalah internal pemain dan klubnya Tapi kalau mogok bertanding Itu udah akan jadi media Keseret-seret sponsor Keseret-seret Kita juga mikirin Bola basket Indonesia Kalau tiba-tiba Nanti tahun ini Susah dapet sponsornya Kalau misalkan tahun lalu Ada permasalahan yang Sampai mogok dan segala macem Kita berpikir sampai situ Nah kita gak Kita udah gak lagi mikirin The club The owner of the club Yang belum bayar kita Atau gimana Tapi kita memikirkan Profesionalitas kita Dan juga kalau misalkan Kita ada yang mau ditarik ke tim lain Misalkan tim Seperti sekarang nih Bubar dan segala macem Kita harus pindah Atau bagaimana Kalau misalkan kita Mogok kemarin Kan gak enak Ini pemain yang mogok kemarin Gitu Kita pikir panjang sih Sebenarnya kemarin Tapi luar biasa sih Memang kotim tuh Biasanya bermain tanpa beban Biasanya bermain yang lebih bagus Terus Nekan kemarin Gue denger ada beberapa seri Katanya Kalian Pindah kotanya naik mobil Itu bener gak sih Ada satu seri Ke Surabaya Itu naik mobil dari Jakarta Ke Surabaya Ke Jakarta naik mobil Sebenernya itu bukan karena Gak ada Gak ada Uang untuk Beli Tiket pesawat Bukan Jadi waktu itu Kita nih Kayak ini Game time decision Main apa enggak nih Day to day Berangkat apa enggak nih Jadi begitu Kita selalu Dua hari sebelum ini Baru beli tiket pesawat Timnya Satu hari Baru beli Baru beli tiket Segala macem Nah waktu itu Pas ke Surabaya Lagi Imlek Oh oke Gak ada Dikit pesawat Penuh banget sih Semua sold out ya Iya penuh banget Akhirnya ada beberapa yang naik Naik Mobil sih lumayan tuh Naik High Ace Lua High Ace Waktu itu Nah Tapi Kebetulan Gue Waktu itu Gue udah beli tiket Dari beberapa Lama Ini Karena gue Bilang Gue akan nyusul ya Datang ke Surabaya Karena gue ada Yang harus gue kerjain dulu nih Karena mereka kan Kita kan pasti Berangkat satu hari sebelumnya Pagi Nah paginya tuh Gue ada kerjaan Jadi abis itu Apoknya ada yang harus gue urus Gue berangkatnya sorenya Ya gue akhirnya Udah punya tiket itu Dari dua minggu sebelumnya Tapi bukan kakak lu Kayak nyetir pesawatnya Kebetulan Itu sebenernya urusannya Gitu Gue lagi janjian sama kakak gue Buat Apa namanya Dia baru jadi captain Dia first flight Akhirnya gue Ya udah sekalian Aku ke Surabaya Malu gitu Gila Bisa pas banget Emang gue janjian Jadi Ya udah gue tunggu anak-anak Di Surabaya Gue latihan di Gor Pasifik Sendiri men Anak-anak belum dateng Gila Gue tau dimana Gue masih di Semarang Waduh Semarang sih jauh Tapi untungnya hari itu Game-nya batal Oh karena lapannya licin Memang Tuhan baik Tuhan baik Dan ini kan Kabar terakhir sekarang Kalau gue baca di Websitenya IBL itu Adalah lisensinya Siliwangi baru dicabut Sama IBL kan Ini kok dari Dari lu sebagai Pemain Siliwangi Gue gak tau statusnya Apa nih sekarang lu kan Tanggepan lu gimana sih Tentang hal ini Sebenernya Karena kita udah 4 bulan Rok Dibayar Dan memang Siliwang ini Dikasih waktu sama IBL Untuk melunasi gaji-gaji kita Dan juga tunggakan-tunggakan lain Itu udah hampir Beberapa bulan terakhir Dan dikasih Dikasih time limit sama IBL Itu kita juga tau Kita juga diinfo Mungkin kan Awalnya kita karena Kita udah hopeless juga Akhirnya yaudah deh Gitu loh Udah 3 kali keluar kata hopeless Jadi Kita juga udah beberapa bulan Gak dibayar Yaudah Akhirnya kita bilang gitu Yaudah kita ikut apa kata IBL Kita ikut apa yang IBL mau jalanin Which is That is your league Your rules Gimana kita Gimana kalian bisa bantu kita Untuk menyelesai masalah ini aja Gitu Akhirnya kita Ya so far sih kita Ikutin prosesnya aja Nah tiba-tiba ada Setelah time limit itu kelar Tiba-tiba Pihak Siliwangi Tim kita Bilang akan ada investor baru yang masuk Nah ini yang gue sama Temen-temen belum paham Gimana keadaannya IBL dengan Siliwangi Gue belum paham Kalau itu Semoga Semoga cepet-cepet selesai deh ya Karena Bisa ketemu Bisa ketemu titik tengahnya Karena IBL ini bersikeras Lisensinya udah dicabut Dengan Siliwangi bersikeras IBL tidak bisa mencabut lisensi Dan gue punya investor baru Untuk beresin ini Gitu Gue sih harapkan sih Semua bisa beres Dan hak-hak kalian juga dipenuhi Dan gue gak mau kehilangan Sebenernya satu tim lagi Di IBL gitu Karena kita masih butuh juga Tim di IBL gitu Keseruan dengan bermain Dengan 10 tim ini Pasti akan berbeda Dengan bermain dengan 9 tim Which is Akan Wah yang gak masuk player Berarti cuma 3 Akan lebih gak seru gitu Apalagi musim lalu Menurut gue adalah Musim dengan Musim dengan kompetisi Yang luar biasa gitu Tim-tim papan bawah Bisa bersaing ya Makanya sayang banget Kalau tiba-tiba harus hilang gitu kan Dan Niel terakhir Niel Cita-cita lu di basket yang belum tercapai Apa nih? Regular sih di tim nasional Gue belum tercapai itu Udah beberapa kali dipanggil Sempet persiapan Asian Games juga Sempet dapet medali emas juga Kemarin di tim nasional Test event Tapi regulernya Yang gue belum dapet Nah itu yang masih gue kejar Sampai sekarang ini Rock Gue kejar terus Gue akan usaha terus Stay motivated Jadi Selama itu Belum Dan Niel Nganas belum makan berang Siap Niel Good luck ya Niel Thank you Work hard terus lah Gue liat lo latihan terus sama handle kui bisa lantar Karena gue pengen regular itu di tim nasional tadi Thank you banget nih Niel Gila ini interviewnya lumayan panjang sih nih Karena banyak masalah pelik ya Bener-bener Thank you banget Jadi guys Jangan lupa ya Untuk semua follow Daniel di Instagram Niel once again Thank you again Guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace Peace For the Indonesian basketball culture For the Indonesian basketball culture Terima kasih